Kalau isu terkait dengan Perang Bintang ini kita ambil positif sama seperti yang disampaikan Pak Suno tadi. Bahwa upaya Kapolri, niat Kapolri untuk bersih-bersih kepolisian, ini tidak perlu capek-capek lagi karena sudah mereka saling buka-bukaan. Jadi kita patut bersyukur lah karena muncul video Ismail Bolong, kemudian ada bantan. Yang saya melihat bahwa bantan itu pun juga membenarkan. Ternyata ada, karena dalam video pertama kan tidak ada waktu, malah di video kedua disebut waktu Februari. Ini kan malah membenarkan bahwa ada pemeriksaan. Kalau kemudian itu ditengarai sebagai intimidasi, Hendra Kurniawan tidak memiliki motif kok saat Februari itu. Motifnya apa untuk mengorek-morek keterangan itu? Apakah ada motif politik atau motif untuk menjatuhkan kabar eskrim? Tidak berani beliau. Apalagi bintang satu untuk mendiskreditkan bintang dua, mendiskreditkan kabar eskrim, tidak berani dia. Jadi tidak ada motif. Jadi video yang kedua itu malah membenarkan video yang pertama. Malah yang perlu dikejar adalah siapa yang mengintimidasi Ismail Bolong sehingga membuat video kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya.